Assalamualaikum adek-adek Mari kita lanjutkan lagi Belajar perkalian Bentuk akar Nah sekarang N dikali akar M Nah ini berarti Akar N Dikali M Terus contoh lagi misalkan A akar N Dikali B akar M Nah ini kita kalikan A Dikali B Akar N Dikali M Ini Rumusnya Sekarang Contoh soalnya Satu Akar 3 Dikali Akar 5 Jadinya akar berapa nak 3 Dikali 5 Akar 5 Belas Contoh soalnya lagi yang kedua Misalkan nih 3 Akar 2 Dikali 2 Akar 6 Jadi gimana 3 kita kalikan dengan 2 ya 3 kita kalikan dengan 2 Kemudian akar 2 kita kalikan dengan 6 3 kali 2 berapa 6 2 kali 6 12 Nah sekarang sederhanakan lagi 12 Ini kita pecah Kita pecah menjadi Berapa kali berapa Yang bisa diakarkan Nah ingatkan Bulangan kuadrat itu apa 1 Kuadrat 1 2 Kuadrat 4 3 Kuadrat 9 Dan seterusnya ya Nah Kalau 12 Itu berarti Bilangan kuadrat berapa Dikali berapa Yang Menghasilkan 12 Berarti berapa 4 Dikali 3 Akar 4 Berapa Akar 4 2 Akar 3 6 Kali 2 12 Akar 3 Contoh soal lagi Misalkan nih Nomor 3 2 Akar 5 Dikali akar 7 Nah berarti ini 2 Kalau gak ada Angkanya itu berarti 1 2 dikali 1 2 Akar 5 Dikali 7 30 Nah Sekarang contoh yang keempat Misalkan lagi nih Akar 7 Dikali akar 7 Nah berarti akar 7 Kali akar 7 Sama aja 7 Dikali 7 Berapa Akar 49 Akar 49 Itu 7 Berarti Kalau Perkalian akar Dia sama nih Akar 7 Dikali akar 7 Berarti langsung 7 aja ya Karena 7 Kali 7 49 Akar 49 7 Nah berarti Kalau akar Misalkan lagi nih Contohnya nih Misalkan Akar 5 Dikali akar 5 Berarti Langsung aja ya 5 Contoh soal lagi Angka 5 Misalkan 3 akar 7 Dikali 4 akar 2 Ditambah akar 3 Nah Perkaliannya gimana kak Kalau begini kak Nah ini kita kalikan Sama kayak perkalian aljabar ya Yuk Berarti dia Ini kita kalikan ya 3 kali 4 3 kali 4 12 7 dikali 2 14 Plus 3 kali 1 3 7 dikali 3 21 Nah contoh soal yang ke 6 Misalkan lagi nih Akar 7 Akar 7 plus Akar 2 Kita kalikan dengan 2 akar 7 Plus akar 2 Perkaliannya sama dengan perkalian aljabar ya Yang depan kali depan yuk Akar 7 dikali 2 akar 7 Jadi 1 dikali 2 Jadi 1 dikali 2 Akar 7 dikali akar 7 7 ingat ya Akar 7 dikali akar 7 Langsung 7 aja Nah sekarang perkalian yang ini Depan kali Belakang Akar 7 dikali akar 2 Plus Berarti 7 dikali 2 Ini akar ya 7 dikali 2 Berapa? Kemudian yang ini Belakang kali Depan Yang ketiga 1 dikali 2 2 akar 2 dikali 7 14 Ditambah Yang belakang kali Belakang Akar 2 dikali akar 2 Berapa? 2 Nah sekarang kita hasilkan 2 kali 7 14 Ditambah Akar 14 ditambah 2 akar 14 Berarti berapa? 1 tambah 2 3 akar 14 ditambah 2 Yang kita jumlahkan Angkanya aja ya Yang 14 Ditambahkan 2 Ditambah 3 akar 14 14 sama 2 16 Plus 3 akar 14 Selesai Ini tidak bisa dijumlahkan ya Jadi 16 plus 3 akar 14 Nah Cuman disini kalian suka salah Suka salahnya gimana? Ini kamu tambahkan jadi berapa? 19 akar 14 Salah ya Kalau gini salah Benernya gak usah ditambahkan aja Gak bisa dia ditambahkan 16 plus 3 akar 14 Selesai Sampai sini aja Bukan Bukan kamu tambahkan Jadi 16 tambah 3 19 akar 14 Disini malah salah Sampai sini aja Ya Bukan